Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur atas kasih dan penyelamatkan. Dan hari ini akan mulai cepat kita. Baru kelas 4, 5, dan 6. Saya ingin mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Oh, mudah-mudahan kita semua dalam keinginan sehat untuk bisa melaksanakan setelah kita sekitar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai cepat kita pada hari ini, satu, di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, dan kita berpulang. Ya Tuhan, ya Allah kami, dan kami akan memakai puji syukur pada waktu yang tunda di mana kami boleh bersama-sama sehat dan sepikir melalui kebadaan kami. Masuk 4, 5, dan 6. Satunya Tuhan, lainnya, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun dan membutuhkan serta memberkati kepada kami. Lai Tuhan, kami menentangkan di dalam nama anak-anak punya yang adalah Tuhan dan Tuhan selamatkan. Haleluya. Mari kita gunakan buruk kita, kita gunakan tubuh kita untuk memuji dia. Buat, hebat, besar. Itulah pujian kita. Come on, kita berkiri dan menjanjikan pujian. Hebat, 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 yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Kuat, 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 yang terkuat. Hebat, hebat, yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat, yang terkuat. Hebat, hebat, yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Haleluya Kini kembali Mr. Rescue Mengajak kita semua Untuk bernyanyi bersama-sama Dengan pujian kita yang mengatakan Firman Tuhan Kudengar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan oleh Miss Paula Dan kepada Miss Paula Terima kasih telah menonton! 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 kami, menolong kami untuk bisa fokus sehingga setiap firman yang boleh diberitakan, boleh kami ingat, boleh kami lakukan berkati juga Miss Paula yang akan men-sharingkan, Tuhan berikan hikmatmu sehingga apapun yang di-sharingkan Miss Paula itu hanya kebenaran dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin nah, hari ini kita akan membaca dari 1 Thessalonica 2 ayat 2, kalian bisa membuka di Alkitab kalian masing-masing jika sudah ketemu kalian bisa tandai ya bagian firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari 1 Thessalonica 2 ayat 2, apakah ada yang tahu siapa penulis kitab 1 Thessalonica iya, betul sekali, Rasul Paulus oke, yang sudah ketemu kita mau sama-sama baca, kalian bisa baca, tidak perlu unmute mikrofonnya ya, kita sama-sama akan membaca dari 1 Thessalonica 2 ayat 2 tetapi, sungguhpun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi namun, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian, untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat nah, untuk bisa mengerti latar belakang dari bacaan kita pada hari ini Miss Paula akan menunjukkan video dan mari kita saksikan video berikut bersama-sama Paulus stay in Thessalonica was cut short when an angry mob forced him to leave the city as he left, he worried about this new church he feared that this persecution would create too great of a challenge to their young faith and that they would turn away from Jesus to find out how they were doing he quickly sent Timothy back into the hostile environment of Thessalonica what Timothy discovered is a community that had remained strong in their faith in the midst of this persecution they continued to hold on to the hope that Jesus would one day return and they would enjoy his victory in his coming kingdom but they still had some areas of confusion surrounding the topic of the return of Jesus in the week since Paul left some members of their church had died in their Greek thinking they had a hard time wrapping their minds around the idea of a future resurrection because of this they feared that those who died before Jesus' return were trapped in the realm of Hades and would be left out of Christ's coming kingdom to bring hope and encouragement in both the return of Christ and in the coming resurrection of his followers Paul wrote the letter we know as 1 Thessalonians fortunately this letter put their minds at ease about their loved ones who had died and their place in the resurrection but unfortunately they seemed to misunderstand some of Paul's message and were now confused about the timing of Christ's return they misunderstood Paul to be saying that the return of Jesus was happening imminently so imminently that some of them had stopped working entirely and decided to wait for the coming of Jesus so they would not be caught off guard so shortly after writing 1 Thessalonians Paul wrote the letter we know as 2 Thessalonians to clarify issues surrounding the timing of Jesus' return melalui bacaan kita hari ini dan video yang tadi kita saksikan bersama kita melihat bahwa dalam memberitakan Injil Paulus mengalami berbagai macam tantangan dari bacaan kita lihat ketika di Filipi dia mengatakan bahwa dia mengalami tantangan berupa hinaan penganiayaan bahkan juga dari video tadi kita melihat ketika dia berada di Thessalonica dia mengalami penolakan sehingga dia diusir dan dia harus pergi nah ketika dia pergi dia mengutus Timotius untuk bisa melihat kondisi jemaat yang masih muda atau masih baru bukan muda secara umur tetapi mereka baru percaya kepada Tuhan Yesus nah Paulus khawatir bahwa mereka jemaat yang berada di Thessalonica ini mengalami ketakutan akan penganiayaan atau akan penindasan yang mungkin mereka alami karena mereka memilih untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus nah untuk bisa menguatkan dan menghibur jemaat yang berada di Thessalonica Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang berada di sana nah dari bacaan ini apa kisah Allah yang bisa kita pelajari bersama yang pertama kita melihat bahwa fokus pelayanan Paulus adalah Allah sendiri Allah yang telah memanggil dan memilih dia untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil ini jadi meskipun dia dianiaya dia dihina dia ditolak dia tetap tidak menyerah dia tetap melakukan pelayanan dia tetap memiliki keberanian karena Allah yang telah mengutus yang telah memanggil dia dan yang kedua dengan pertolongan Allah Paulus memiliki keberanian dan ini dia katakan sendiri ya tadi di bacaan kita dari 1 Thessalonica 2 ayat 2 bahwa keberanian yang dia miliki untuk memberitakan Injil adalah asalnya dari Allah miskipun Allah bacakan sekali lagi bacaan kita hari ini namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat jadi dia betul-betul memahami bahwa dia bisa memiliki keberanian di tengah perjuangan yang tidak mudah itu adalah karena Allah penolong mereka karena Allah yang memapukan mereka baik itu Paulus juga rekan-rekan sekerja Paulus dalam mengkabarkan Injil nah lalu apa hubungannya dengan Kristus nah kita lihat ya Kristus adalah pengharapan yang Paulus miliki dan pengharapan itu pengharapan yang Paulus miliki dia juga beritakan kepada orang-orang yang dia temui di berbagai tempat di dalam perjalanan misinya Paulus memiliki pengharapan sehingga dia beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kemudian dia juga melihat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan bukan hanya untuk dia tetapi juga untuk semua orang bahwa kalau nanti seseorang percaya kepada Tuhan Yesus mereka juga memiliki pengharapan akan berada bersama-sama dengan dia ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nah apa aplikasi yang bisa kita lakukan bersama-sama dari perengongan firman Tuhan hari ini kita mau bersama-sama belajar bahwa memberitakan Injil bukan hanya tugas Paulus rasul-rasul pendeta guru tetapi kita semua juga bisa mengambil bagian dalam memberitakan Kristus memberitakan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus mengalui kesaksian hidup itu bisa perkataan kita perbuatan kita sehingga orang-orang juga bisa memperoleh juga bisa mendapatkan pengharapan yang sama yang kita miliki di dalam Kristus dan yang kedua Miss Paula mau mengajak kita untuk sama-sama memikirkan apakah ada orang-orang yang kita kenal belum percaya kepada Tuhan dan kita mau sama-sama berdoa bagi mereka sehingga Tuhan bisa menjama hati mereka dan mereka boleh juga percaya kepada Tuhan Yesus sekian filman Tuhan hari ini hari ini kita mau tutup di dalam doa tapi sebelum Miss Paula tutup di dalam doa Miss mau mengajak kalian untuk berdoa di dalam hati kalian masing-masing untuk boleh berdoa supaya orang yang mungkin kalian kenal boleh itu saudara teman ataupun siapapun yang kalian kenal pikirkan satu orang supaya orang yang kalian pikirkan ini Tuhan juga boleh jam hatinya dan mereka boleh percaya mereka boleh mengenal dan juga memiliki pengharapan di dalam Kristus Miss Paula kasih waktu kalian semua untuk bisa berdoa kita semua berdoa untuk satu orang yang Tuhan taruh di hati kita kita berdoa selama 30 detik mari mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan karena pengharapan kami kami boleh letakkan di dalam Engkau kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup sehingga kami boleh tetap mempercayakan kehidupan kami di dalam Engkau terima kasih Tuhan kami juga mengingat ada Tuhan mungkin orang-orang yang kami bawa di dalam doa yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan boleh juga memakai kami untuk boleh menceritakan tentang Engkau Tuhan juga boleh memakai kehidupan kami untuk menjadi saksi untuk Engkau berikan keberanian untuk memberitakan kebenaran memberitakan injil pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau terima kasih Tuhan kami juga memenyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya hari ini dalam tangan Tuhan berkati setiap anak-anak guru-guru dan kami semua Tuhan keluarga mereka juga Tuhan berkati dan kiranya kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan terus menjadi saksimu dimanapun kami berada terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin nah kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan Miss Paula mengajak kita semua setelah kita selesai chapel hari ini dan setiap hari dalam kehidupan kita kita boleh terus memiliki keberanian untuk menceritakan Injil memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kita tindakan kita juga perkataan kita sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan sekian sharing firman Tuhan yang bisa disampaikan hari ini see you and God bless you bye bye